Ratusan lansia antusias mengikuti kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-57 dan juga Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-27 tahun 2023 yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-57 dan juga Hari Lanjut Usia Nasional ke-27, pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan berbagai kegiatan yang diawali dengan jalan sehat yang mengambil setar dari gelanggang David Tony menuju rumah dinas Bupati Gorontalo. Jalan sehat yang diikuti lansia dari berbagai kecamatan ini dilepas langsung oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan juga turut dihadiri Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Fori Armin Nawai. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Fori Armin Nawai dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan support kepada para lansia. Selain itu dirinya menyebuti Kabupaten Gorontalo nantinya akan dibentuk sekolah lansia di mana ini sebagai upaya pemberian informasi, pelatihan tentang kesehatan, keagamaan, sosial, dan budaya sehingga lansia dapat hidup bahagia dan sejahtera. Alhamdulillah kegiatan mobilitas yang setiap tahun ini sebenarnya dilaksanakan untuk menginat masa-masa mereka dan juga memberikan support kepada seluruh para lansia dan insya Allah kita yang hadir semua pasti. Jawa kalau umur panjang kita akan kesana juga lansia seperti mereka. Kenapa kami dari TKK, TKS, seluruh dinas kami melaksanakan ini? Pasti kita akan tua, nah usia tua pemulaan dari WHO itu 45-55 itu usia pemulaan dari lansia. Usia menengah itu 55-65, usia 65-65 sampai ke atas itu usia lansia lanjut dan benar dan kita doakan yang lanjut, husnul khotimah. Amin. Dan karena semua daripada kegiatan mencapai puncak daripada husnul khotimah adalah titik beratnya ibadah kita semua, kebaikan kita, perilaku kita, dan semua yang kita laksanakan di dunia itu berakibat daripada kebaikan kita, kita akan perdik nanti di surganya Allah SWT. Inilah yang membuat kami semangat untuk memberikan sosialisasi tentang kesehatan lansia sampai kami diminta oleh PKKBN Pusat kalau bisa dibuat sekolah lansia. Sementara itu Bupati Gorontalo Nelson Pemalingo dalam sabutannya mengatakan lansia terawat, Indonesia bermartabat harus terbangun. Sehingga dirinya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperhatikan para lansia dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Jadi kalau ada OPD, dinas atau siapapun dia tidak memperhatikan lansia, saya pertanyakan kematabatannya. Jadi itu pertama. Nah itu saya mohon sekali lagi kepada kita semua, terima kasih kepada suruh pindahan OPD, 回u P soothing industry. Di hak parfait para puskes atas inisiasi kegiatan ini sehingga bisa termasas rakyat berita. Yang kedua, kegiatan seperti ini saya berharap tidak seperti sedang hari ini, ceria sehari, tapi anda dilakukan secara berkaitan. Contohnya Pak Kadi Sosial Tolong diperhatikan Panti jompet Dulu saya agak marah Karena tenaga kontraknya itu Gajinya terlambat dan sebagainya Padahal kita sendiri kalau dibayar 10 juta satu bulan mungkin gak mau bisa Ya kan Hal-hal yang begini yang menurut saya Kebijakan-kebijakan Yang harus kita lakukan Kita perhatikan Ini salah satu cara kita Untuk berterima kasih Pada para orang tua Dan selalu saya sampaikan Orang-orang tua itu Anggap menjadi orang tua kita Kalau anggap menjadi orang tua kita Maka ada keingasan Ada Senang kita melayani Kepada seluruh orang tua Pada kesempatan ini juga Bupati Gorontalo dan juga Ketua Penggerak PKK Melonsing pembentukan Sekolah Lansia Yang turut diisi dengan Lomba vokal Lansia Dan pemeriksaan kesehatan Bagi para Lansia Tim Liputanat Petorial Mosa TV